Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kepada saya Finda Disini saya akan menerangkan tentang struktur algoritma Disini saya akan menerangkan 3 struktur yaitu Bulbasaur Selectionaur dan Quipsaur Sorting algoritma Itu langkah-langkah menyusun kecepatan data Disini saya akan menerangkan tentang Bulbasaur Bulbasaur disini ada Angka 8, 7, 1, 5, dan 10 Tahap pertama Kita membandingkan Nah kalau di Bulbasaur itu mengurutkan Angka yang terbesar lebih dahulu Abis angka terbesar Baru terkecil Jadi caranya itu Kita membandingkan antara 8 dan 7 8 dan 7, 8 yang lebih besar Jadi 8 ini ditukarkan dengan 7 Seperti ini Oke Antara 8 dan 1 8 dan 1 8 yang masih besar Jadi 8 dan 1 ini ditukarkan seperti ini K2 8 dan 5 8 dan 5 8 yang lebih besar Jadi ditukarkan lagi seperti ini Selanjutnya antara 8 dan 10 10 lebih besar Jadi 10 tetap disini 8 tetap disini Jadi Jadi hasil dari Tahap pertama yaitu 7, 1, 5, 8, dan 10 Ini tahap pertama akan belum Terurut Angkanya belum sesuai Jadi kita ke proses tahap K2 Tahap K2 ada 7, 1, 5, 8, 10 Kita kembali lagi Antara 7 dan 1 1 yang lebih kecil 7 yang lebih besar Jadi ditukar seperti ini Antara 7 dan 5 7 yang lebih besar Jadi 7 dan 5 ditukarkan lagi seperti ini Antara 7 dan 8 8 lebih besar Jadi 7 masih tetap seperti ini 8 masih tetap seperti ini Jadi tahap ini sudah selesai ya Tapi kita masih lanjut lagi proses Prosesnya antara 8 dan 10 8 dan 10 itu 8 masih tetap disini 10 masih tetap disini Jadi hasil dari tahap K2 Yaitu 1, 5, 7, 8, dan 10 Tetapi Dari tahap-tahap tersebut Selesai dari itu Selesai pada Di tahap K2 Ini Ini tahap K2 Selesainya pada tahap K2 Dari proses K2 Yaitu 1, 2 Jadi di bagian sini Selesai Oke selanjutnya kita kembali ke Selection Sensor Kalau di dalam Selection Sensor itu Kita melihat angka yang terkecil dahulu Atau minimum yang terkecil dahulu Baru yang terbesar Jadi kita mencari angka yang terkecil Seperti tahap pertama Antara disini ada angka 8, 7, 1, 5, dan 10 Kita melihat Kita mencari Antara 8 dan 7 Yang lebih kecil 7 7 dan 1 Lebih kecil 1 1 dan 5 Lebih kecil 1 1 dan 10 Lebih kecil 1 Jadi Antara 8 ini Dan 1 Kita tukar seperti ini Hasilnya Hasil dari tahap 1 Yaitu 1, 7, 8, 5, 10 Kenapa seperti itu? Karena Tadi kan disini 8 Jadi sudah ditukar oleh 1 Tahap kedua Tahap kedua Yaitu ada 1, 7, 8, 5, dan 10 Kita lihat lagi Dari yang tahap kedua sini 7 dan 8 Yang lebih kecil 7 Tetap 7 disini Antara 7 dan 5 5 yang lebih kecil Jadi 5 disini Antara 5 dan 10 5 masih kecil Jadi disini Jadi di dalam tahap kedua Antara 7 dan 5 Akan ditukarkan Seperti hasil yang berada di nomor 2 Yaitu ada 1, 5, 8, 7, dan 10 Tahap ketiga Tahap ketiga Itu ada Kita ke tahap ketiga Yaitu 1, 2, 3 Jadi tahap ketiga Berada di nomor 8 Antara 8 8 dan 7 7 lebih kecil Jadi 7 7 dan 10 tetap 7 Jadi disini 8 dan 7 ditukarkan Di dalam hasil yang ketiga Seperti 1, 5, 7, 10, 8, dan 10 Ini selesainya pada tahap yang ketiga Tapi kita masih lanjut lagi Karena kita belum proses antara 8 dan 10 Tahap 4 Tahap 4 Tahap 4 ada 1, 5, 7, 8, dan 10 Hasilnya Kita perbandingkan Ada Antara 8 dan 10 8 masih tetap Jadi Hasil yang terakhir 1, 5, 7, 8, dan 10 Ini adalah deret yang Sudah Terurut Tetapi Akan selesai pada tahap Selesai pada tahap yang ketiga Yaitu ini Tahap ketiga Selanjutnya Quickshort Nah Di dalam Quickshort Kita menggunakan rumus P, R, dan Ki Caranya itu Kita memandingkan lagi Disini Kita memandingkan Ki kurang dari 1 Atau Ki lebih dari 1 Caranya bagaimana? Caranya kita mulai dari Ini P P nya 8 Jadi kita tulis 8 disini Di bagian tengah Jadi antara D8 D8 dan 7 Di bawah 7 Masih dikatakan Di bawah 8 Antara 8 dan 1 1 juga dikatakan Di bawah 8 Antara 8 dan 5 5 juga dikatakan Di bawah D8 Antara 8 dan 10 Jadi 10 ini Di atasnya D8 Gitu Ini adalah Langkah 1 Atau Langkah pertama Langkah kedua Ini kan Angkah-angkahnya kan belum terurut Masih Ada 5 1 7 8 Dan 10 Ini kan belum terurut Bagaimana kita cara mengurutkannya Seperti tadi Kita lihat dulu Ini Disini dikatakan Ki kurang dari 1 Senakan di bagian sini Dikatakan Ki Lebih atau tambah 1 Gitu Jadi Ini kan belum terurut Senakan ini kan udah Kita mencari Langkah Ki Kurang dari 1 Jadi kita juga Jelaskannya Kayak tadi P R Enki Jadi jelaskannya Kita taruh 5 di bagian sini Di bagian tengah Lalu kita permendingan lagi Antara 5 dan 1 1 lebih kecil Antara 5 dan 7 7 lebih besar Jadi di bagian sini Oke Selesai ini Kita menggambungkan Menggambungkan Angkah ini Yang sudah terurut Dengan angkah yang tadi Seperti ini Hasil terakhirnya Itu kita kasih Masuk aja 1 5 7 Ini adalah Angkah yang sudah Terurut Hasil itu kita Tambahkan saja 8 Dan 10 Nilai yang tadi Yang sudah terurut Oke Oke teman-teman Itulah hasil penjelasan saya Mengenai Sorting algoritma Oke Kurang lebihnya saya Saya mau maaf Karena sini juga saya Dalam proses belajar Mengenai Balbesor Sorting Dan quicksor Itu Menurut saya Kalau balbesor itu Kita belajar Dari Angka yang terbesar Kita menurut 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 Susunkan data itu Dari angka yang terbesar Baru terkecil Senaka Saya kenal Sorry itu Kita mengumumkan Nilai yang terkecil Terlebih dahulu Dari nilai terbesar Gitu Senaka Quickstore itu Kita melihat Perbandingan Antara angka yang Terkecil Terkecil Di bagian Kanan Terbesar Baru di bagian Kiri Perbandingan antara Kecil dan besar Gitu Oke Itulah penjelasan Dari saya Dan kesimpulan Dari saya sendiri Kurang lebihnya Saya mau maaf Dulu Assalamualaikum Wb Sampai jumpa Di dalam video saya E abri dunia Bye bye 3 4 5